Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menghadiri acara memperingati Jambore TPPKK se-Provinsi Jambi sebagai tuan rumah. Acara ini digelar di halaman utama BPSDM Provinsi Jambi pada Rabu 23 November 2022 pagi, yang dihadiri langsung oleh seluruh Ketua TPPKK se-Provinsi Jambi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh sekda Provinsi Jambi Sudirman. Acara tersebut dimeriahkan dengan berbagai macam perlombaan, seperti bazar UMKM, fashion, dan tari kreatif yang diikuti kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menyampaikan, dalam kemeriahan Jambore Kader TPPKK Provinsi Jambi, saya berpesan kita juga harus fokus untuk sosialisasi tentang stunting, khususnya di Provinsi Jambi. Biasanya, data dasar Wisma tersimpang di kartas, sehingga pada setelah terima Ketua Tim Penggerak PKK desa, sulit untuk mencari data itu kembali, karena kartasnya kadang-kadang tidak diserah terimakan, kadang-kadang kartasnya pun hilang. Mudah-mudahan kita semua dan saya menghimbau kepada kita semua, era modernisasi ini, era teknologi sekarang ini, bahwa kita harus memulai. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena mau tidak mau, sudah pasti, kedepannya kita harus berhadapan dengan teknologi, dan kita sudah memulainya. Dan saya yakin di seluruh kabupaten kota, dan saya memantau di seluruh kabupaten kota, sebagian besar sudah melaksanakan, sehingga di sejati ini, dan sudah memahatkannya. Kemudian Pak Sengda dan para perempuan pindah. Reporter BTV, Rio melaporkan dari kota Jambi.